Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilo jengwayah kaya babohtuh dan juga Maunger Seketemu lagi di Sima Maung Podcast Ulasurak ulasurak makanya Episode kali ini spesial Angki datang kembali walaupun disambut oleh demonstrasi Si Angki tadi di jalan ke Pegatku Nudemo nya Kita kemarin sempat Membahas episode tentang Jersey-Jersey Persib Merawat sejarahnya juga Berarti ya ini episode 28 Orang ada ngebahasnya Ya inilah yang akan kita bahas Seputar banyaknya permintaan Dari kamu Maungers dan juga Boboto Tentang Keeper Persib Nah iya iya No requestnya lo banyak Request Keeper lah Request iya lah Itulah tenang Waiting list Orang kudung ngumpulkan data Sehingga karaokean WL dulu ya kak Ini PL nya mau yang mana Pemandu lahun Kata nungguan di ruang tamun Era aja WL-WL gitu Misalnya waw Kayaknya jual asup gitu Kudungan dagoan Eh balik ke tema Obrolan kita di episode kali ini Membahas seputar Keeper Atau penjaga gawang di Persib Ya tapi sejauh sebelum itu ya Kita kan pengen tau dulu nih Sama Kuceripan Ataupun Angki Sebenernya Sepanjang sejarahnya Fungsinya Keeper Dalam permainan sepak bola tuh Apa sih gitu Jaga gawang Yang mana ke sepunggung Iya Maksudnya Sejak kapan ada peraturan Kudu ayah Keeper lah Ya kan Keeper mah Kudu lompat bro Tapi ternyata Penting perannya Secara wakilnya capek Jadi Keeper Iya sih Ini Kuma Ini Kuma Sejarah per Keeperan lah ya Coach Kuma Kuma Keeper mah sih Gak kisah cinta Nah Sizi Ya kuat sih Bakal ikut TV Bagian Susana Kayak senang-senang Senang-senang Senang striker Jadi kan si Keeper ini Memang Posisi yang istimewa ya Dalam Sepak bola Dalam sejarah Sepak bola dunia Jadi posisinya Dia adalah pemain yang spesial Ketika orang lain Tidak boleh menggunakan tangan Si Keeper Boleh menggunakan tangan Terus Kalau kata beberapa tulisan kan Keeper itu adalah Tugas yang paling sunyi ya Ibaratnya dia mah Gak punya teman gitu Dalam Ketika sepuluh orang bermain Menyerang dan bertahan Bareng-bareng Si Keeper mah seorang Ujung tihang gawang kan Keplenterungan Terus Keeper tuh Boleh pake topi Kalo silau kan Iya Terus Keeper Menang pake helm Oh besok Peter C Peter C pake helm Karena pernah cedera Bisa ditilang Nah jadi Si Keeper ini memang Tugasnya Unik ya Dalam sepak bola tuh Jadi ketika Misalnya katakanlah Back atau penyerang gitu Ketika dia Melakukan kesalahan Blunder gitu Dia kan bisa membalasnya dengan Mencetak gol gitu Kalo Keeper kan Ketika dia blunder ya Syahtetan bisa gak balas Dengan nana-nana Jadi gitu Jadi lo bakal kesalahkan Terus tugasnya Kasarnya ya Dia tuh menahan Bombardiran serangan Dari orang gitu Itu kan yang terjadi Di hampir Dari masa lalu Sampai ke medio 2000 2000an lah ya Dari situ baru Si fungsi Keeper Berubah menjadi Ada yang Sweeper Keeper Keeper mulai dilibatkan Dalam permainan Yang gitu-gitu Dan ketika Masa modern sekarang Ya udah Keeper mah fix Harus terlibat dalam permainan Benar Dan ada juga Yang uniknya adalah Keeper Keeper Yang juga Jago nge-golein Terus ada beberapa Keeper Juga yang sempat Maju pada saat Corner Di menit-menit Krusial Jelang pertanyaan berakhir Dia maju Terus lo badu nge-golein Hans George Butt Itu di Liga Jerman Pernah nge-jong penalti Terus Masimo Taibi Pada saat membela Regina Di Liga Italia Musim sabar Sebenarnya Sebenarnya maju Pas corner Nge-golein Selain banyak yang Aksi-aksi heroik Banyak juga Keeper-Keeper Yang melakukan Blunder tadi Si Michael juga 99 kan Waktu treble Yang final champion Lawan Ben Munchen Di Camp New kan Dia Menit akhir maju Sempat maju juga Maju dan akhirnya Terjadi goal Terus kenapa sih Keeper itu identik Dengan nomor 1 Tapi sekarang Di era modern Banyak juga Keeper Yang gak pake nomor Punggung 1 Ya emang Kalau dulu kan Penomoran itu Dari posisi paling Dari posisi paling belakang Belakang Ya sudah Tentu paling ujung Dan yang paling sunyi Adalah Keeper Nomor 1 Ya kan Bener-bener Itu kalau sekarang Yang semodaran Bebas lah Maka nomor seberaga Nomor 10 gayanya 10 kan sih 10 kan sih 10 10 Ya kan Buffon juga kan Sempat pake Nomor gede itu dulu 88 77 77 Sekarang juga pake 77 Tapi ngomongin Ngomongin Keeper ya Coach Mana Keeper favorit Sehat Kalau di Di luar Gianluca Pagliuca So nanti gianluca Pandenu Gianluca Pagliuca Lamun di lokal Lokal Pernah suka sama Listiantoraharjo Bojo Bener Di luar Buffon Bufon ya Lokal Lokal Made Made Wirawan Karena punya nilai historis Dan mau persip juara Mungkin sih ya Mungkin Mang mana Orang Vitor Baya bro Wah Kan mana Chelsea Nah hato Kalau ku disini Vitor Baya itu Mengingatkan aku Waktu aku Ngaca gitu Kan kaseknya Sarwa Ayu mah Levi Yassin Si Lapa-lapa hitam Pernah lah Lajo Lavi Yassin Lajo tuh pernah Tapi ninggalian foto Nauku Yang macacar di tanah Temannya sabar Beneran Di sepak bola modern Sepak bola modern Buffon sih Terus Lokal Mungkin Keeper-Keeper PR sih Belahnya Di Mimiti Cecep Spiderman Atau Orang Kadina kan Nyarita Loba Ngadengnya Cerita seputar Samai Samai Istiadi Tapi Tapi Ari Urangma nya Keeper-Keeper Bekina nukitu Nuk Kasek nuk gondrong Vitor Baya Kosin Bahasa adi PR sip Soalnya kan Jarang gitu Ada Keeper Gondrong gitu kan Loba aja Emang Loba Tapi kan yang Maksudnya yang mainnya halus Belima ada Gimana gondrong Jan Walker Leicester City Anjing Jan Walker Jebol khusul lah ya tak Jan Walker Loba Kembali Keeper Nah Liverpool Sacan Karius Karius Gondrong Itu dia Wah Malika Persibia Keeper-Keeper PR sip Di Era Perserikatan Galatama Keeper-Keeper PR sip Loba Boga carita Beberapa Keeper na ikonik Oke nya Nah kita Coba dari Mana dulu nih Keeper-Keeper PR sip Legendaris Dari mulai Boyke Iya kan Terus Sobur Bagatot Iya Boyke Adam Kita emang Pernah punya Nama-nama besar Dalam Keeper ya Yang lumayan terkenal Di Bandung Dan Jawa Barat Bahkan Indonesia Ada Nama Boyke Adam Ada juga Sobur Yang kita tahu Terus ada Aris Rinaldi Iya Aris pas Finalnya Turun ya Terus kegeser ke sini Ada Generasinya Anwar Sanusi Anwar Sanusi Gatot Pak Gatot Prasetyo Yang Menjadi Apa ya Kunci Di lini terakhir lah Habis gitu Ke era-era sini Mulai ada nama Cecep Supriyatna Cecep Supriyatna Ada juga Dadang Sudrajat Dadang Sudrajat Ada Ada itu Udin Trafi Udin Udin Trafi Udin Ke Bandung Raya Oke Pernah ke versi Oke Mana nyawa tuh Udin Trafi Udin Tentu Di demo lah Yang nusok ngora lah Udin Trafi Udin Berarti Keeper yang Membawa juara dulu nih Yang bawa juara kan Pada saat 94 lah Liga pertama Itu adalah Aris Kemudian juga Awai Awai dan Liga Danhil ya Liga Danhil itu ada Empat Aris Rinaldi Aris Rinaldi Anwar Sanusi Sama Istiadi Dengan Gatot Prasetyo Oh Gatot udah ada Pada saat itu Udah ada Udah ada Nah itu pas Pada medio itu Yang paling sering turun Nama-namanya Atau semuanya sama nih Kalau merujuk ke Perkataan Indra Thohir sih Saya tidak mempunyai Keeper utama Saat 95 Jadi semua keepernya Di rolling Untuk bermain Dengan kemampuan Dan kapasitas Di saat dibutuhkan Jadi Sama yang dibutuhkan Ketika bermain di Medan Aris Rinaldi Jadi ada Porsi-porsinya Jadi saat itu Kalau kata formula Tidak memberikan Team order ya Jadi semuanya Sama Empat-empatnya Mempunyai peran yang sama Saat 95 itu ya Ya yang masing-masing Punya kualitas Punya karakter Yang memang dibutuhkan Di beberapa match yang Tertentu gitu ya Oh iya laga penuh gengsi Kusi iya Iya laganya keras Kuduna kusi iya Ya untuk Sama kan lebih dibutuhkan Di luar lepangan Untuk harmonisasi Kondisi ruang ganti ya Terus Untuk Untuk bermainnya sendiri Di partai puncak Akhirnya yang bermain adalah Anwar Sanusi Sejarah mencatat itu kan Anwar Sanusi Benar Bergeser ke era 90 akhir Ini Kondisi persip kan Mungkin pada saat itu Rada-rada Menurun lah ya Nyaris Disdegradasi lah Pada saat itu Terus juga Banyak pergantian Posisi keeper Termasuk sempat Mendatangkan keeper asing Iya 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 Rio Polandia Dimulai Dari Rio Polandia Ada keepernya juga kan Pelatih lah kan Ngedatangkan pelatih Di Polandia Marek Terus Pemainnya Marius Muharski Keeper Pieter Orlenski Sama Dolega Sebenernya Si Paweł Bociana Tapi kan teka pakenya Nah Iya Muharski Ini Muharski berarti Keeper asing Persi pertama ya Iya 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 Keeper asing pertama Keeper asing pertama Dedega nama Meyakinkan Dedega nama Genis nama Gitu Tapi kenyataannya Flop Ini apa yang terjadi Sebetulnya Pada saat musim itu Musim itu emang Gak bisa disalahin Dua ke Muharski semua Kayanya ya Karena emang Udah satu Timnya juga Emang Tidak maksimal Mungkin waktu itu Eta-ta tahun 2003 2003 2003 2003 Jadi Akhirnya kebobolannya Banyak banget Itu Lupa pisang Lupa pisang Eta keeper Guna pisang Eta jempolnya jempol Dikis ya Mending halinya Jaman Eta Gampang Gampang jempol pisang Juru kunci kan Itu putaran pertama Selama keepernya Muharski itu Juru kunci Buuk na koneng Pake baju Diadora Terus Gampang jebol Sukaan orang Persija kan Pernah beli Mbengjen Dan itu bagus kan Akhirnya Bawa juara Taya lah Oh cahaya Jangan-jangan Emang Ambil formulanya Persija Dengan keeper asing Eta diganti keusahanya Akhirnya di play off Putaran kedua itu Ada pemain Keeper Agus Siapa gitu Oh Agus 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 muron Lain Lain Apa lo bisa datang kembali Tapi mau boto Netizen Yang Budiman Mungkin bisa Komen nanti Agus 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 siapa gitu Editor Editor coba Nanti googling Eta Agus Dan setelah Eranya Polandia Lepas itu Ke Cecep berarti ya Keeper tuh langsung ke Cecep Kalau gak salah Cecep Waktu itu masih Di Persija Tim Solo FC Sampai ke Persija Tim Itu yang bareng Eka Ramdani ya Eka Maman Haris Alisburi Tony Sucipto Tony Cikal Bakal Sriwijaya FC Nah Bergeser Kembali ke Keeper lokal akhirnya Karena boleh dibilang gagal dengan Keeper asing Berarti setelah kepergian Muarski Yang menjadi andalan adalah Cecep dulu berarti ya Pada saat itu Iya sempet Cecep Cecep ya Cecep cukup panjang lah Perjalanan di Liga bersama Persib Panjang Panjang Dan rada Tidak tergantikan Tidak tergantikan Bener teh Iya Iya kan Dia selalu menjadi andalan Di posisi penjaga gawang Nah Bagaimana melihat Kiprah dari seorang Cecep Gegep Supriyatna Cecep Cecep Spider-Man Spider-Man Agus Setiawan Agus Setiawan Agus Setiawan Agus Agus naon lah pokoknya Nah itu balik di ke Cecep Gimana Cecep ya Mana buga Soal Cecep Cecep Yang saya tahu ya Saya bukan Maksudnya Mengikuti Persib Cecep Panjang di Persib Tapi seringnya jadi Keeper kedua malah Iya kan Beberapa kali Jadi Keeper kedua Terus Cecepnya lamon Goal kick Kubek Wahai di tajong Nata Kudahi Kulizama Nur Alim Iya Iya Karena Eta Kan pernah bilang Cecep saat itu Di wawancara Salah satu media Cecep Kenapa sih Cina lamon goal kick Cecep Supriyata Taranajong goal kick Yang pertama Saya tuh gak pede Yang kedua Yang takut salah Jadi Bisi salah Bisi salah ngumpan Jadi mendingkan Kubek Pasti-pasti Terus Cerihat Cecep kan pake Lejingnya Di Indonesia kan Cecep yang Hendrokartiko nya Bukti Ali Raja Ada setelah nakit aja Oke lejing Terus Nah ini bisa dikorupsi Cecep tuh Tidak pernah menggunakan Nomor punggung satu Cecep tuh 21 ya 55 Ganti-ganti 30 Pernah 30 21 55 Pokoknya gak pernah Gak pernah pake Nomor punggung satu Nah Untuk Cecep Supriyata sendiri Jadi di akhir-akhir karirnya Dia tuh memang Akhirnya menjadi sosok Yang disegani ya Kejulukannya adalah Komandan Di ruang ganti tuh Cecep salah satu sosok Yang didenge lah Jadi munang-munang Karena Ada waktu itu Cuplikannya di Youtube Juga waktu ada Lawan Deltras Saya tuh Reributan Yang berodak Hilton Saya tuh Nggak gemerak-gemerak Bench cadangan ya Jadi memang Ada atribusi lain Cecep jadi kayak Tukang glute lah Diversif Jadi regre gitu Selebihnya Kalau untuk Atribusi keepernya sendiri Cecep memang punya Reflex yang bagus Punya jumping yang bagus Terus Dia bisa memotong Umpan silang Cuman memang Kelemahannya ada di Inkonsisten Inkonsistensi Jadi kadang Jadi POI bisa tiba-tiba Bagus gitu Kayak partai berikutnya Bisa-bisa kayak Flop Biasa aja gitu Nah itu Cecep Terus memang Cecep juga Selalu ada Di tim yang Nukiper Kahegina Label Bintang White Tiba-tiba ya Tema Tiba-tiba ya Markus Tiba-tiba ya Kosin gitu Jadi selalu Selalu ada Jadi seperti selalu Pilihan kedua gitu Tapi untuk kesetiaan Dan untuk Kawani Ya Cecep bisa dikatakan Adalah Merupakan yang terpanjang Panjang ya Sejarahnya di Persib Salah satu keeper Dengan karir yang cukup panjang Di Persib ya Loyalitasnya tinggi Iya loyalitasnya tinggi Ketika Made datang pun Cecep masih ada kan Di tim Oh ya pada saat itu Masih ada ya Masih ada 2013 masih ada Kepemimpinannya juga Baik ya Di lapangan Sempat jadi kapten juga Iya karena itu Karena julukan komandan itu Jadi disegani di ruang ganti Untuk Cecep Supriyatna Cecep Gecep Kalau penampilan terbaik Cecep Menurut saya Ketika Kita mengalahkan Persisi Jakarta Di Malang Yang 21 Itu tuh Yang eloku Yang Erlangga Ngegulkan Cecep Seinget orang Gantikan tema Temanya cedera Terus tiba-tiba Cecep masuk Penyelamatan-penyelamatan Krusial Cecep itu kan Ini ya Tipenya 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 Sokhi Hiberan Hiber 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 Tipikal Keeper Konvensional Yang Segala Di Hiber Bisa Hiber Hiber Penyelamatannya Akrobatik Memang Keeper-Keeper Zaman dulu kan Kayak gitu ya Makin Makin sering Melakukan atraksi Penonton makin suka Kita kan senang Ngeliatnya Nah Cecep Salah satu Generasi terakhir Keeper Hiber 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 Terlalu gede Posturnya Untuk ukuran keeper Di Indonesia Malah mungkin Boleh dibilang Letik lahnya Dengan atribusi itu Orang juga suka Dan itu puter daerah kan Puter daerah Jadi pride-nya memang Sangat tinggi ke persi Cecep Supriyat After Cecep Kita juga punya Tema Mursadat Ini nih Sebenernya keeper Idola pisan Cuma memang Mungkin Karirnya Terganjal Gara-gara cederanya Makanya sempat dateng Kosin juga Iya kan Dan Cecep Sempat masuk juga Ketika Menggantikan tema cederah Dan performanya Kalau menurut teman-teman Tema Mursadat ini Kumah ya Dateng dari Tangerang kan Pada saat itu kan Kalau tema saya harus cerita Agak panjang ya Kumah Kumah Perjalanan tema Mursadat Ketika akhirnya Main di Bandung Kumah Jadi tema ini Orang Pandeglang Asli nama Sakampung Salembur Jadi tema itu Sebetulnya Aslinya orang rangkas Orang warung gunung Warung gunung itu Perbatasan antara Pandeglang dan rangkas Asik Mun ayo nama di Cimindi lah Mun di Bandung lah Kadia Cimahi ke kanan Bandung Bener di Bantun gitu bro Iya ya itu Tema itu orang warung gunung Si gak Cimindi Ayah rel kereta Nung nyanginya Tema itu orang warung gunung Tema itu orang warung gunung Secara teritori Dia lebih ke lebak Dan ke rangka Sebetulnya Cuman Saat itu Pandeglang punya bupat yang gila bola Namanya Haji Yitno Haji Yitno itu Almarhum ya Dia tuh Mertuanya Gendut Doni Kristiawan Ada penyerang Tim nasional Pernah ke persi Pernah ke persi Berta Gendut Doni 2004 Nah Haji Yitno ini Dulu Bupati Pandeglang Nah Bupati Tipenya Haji Yitno itu Kayak Kalau di Medan ada Tebe Pardede Yang punya Harimau Tapanuli Jadi Si Atam Kemana-mana Mereka pertandingan bola Lala Jok Gitu Kan Kayak gitu Tipenya Nah Suatu saat Haji Yitno Lagi ngeliat Tarkam di Cibuah Ada daerah rangkas Dia lagi jalan Nampok Tarkam Anjing Ya ayo keeper Posturnya alus Tema kan tinggi gedenya Iya Saat itu tema masih muda Posturnya alus Pas habis main dipanggil Tema Mau gak main buat Persipan Pandeglang Nah si tema Yang ngerana keeper-keeper kampung Pasti daik lah gitu Kamu no memetannya bupati kan Oh mau pas siap Bergabung lah dengan Persipan Pandeglang Nah tumbuh besar lah dia Di Persipan Pandeglang Dengan Dengan itunya Pak Haji Yitno itu yang bawa Bahwa ini ada keeper Posturnya bagus Nyepang latihkan Pelatih pertamanya Namanya Pak Mumur Saya sama Masih inget Bermain lah dia di Divisi 2 saat itu Dengan Persila Lamongan Persila Lamongannya masih ada Charles Putirain Karena itu lah Charles Putirain Itu bener Adiknya Rocky Persila masih di Divisi 2 saat itu Main lah Nah akhirnya kan Singkat cerita Pak Haji Yitno itu selesai Tugasnya jadi Bupati Pulang lah ke Tanggerang Kan Pak Haji Yitno itu orang Tanggerang kan Nah jadi pengurus Persikota Saat itu Jadi pengurus Persikotanya Sebagai Yitnya menurutnya Sebagai Buga anak buah Di Pandeglang Penang ubakatnya kan Penang ubakat Di bawah Ke Tanggerang Ke Persikota Oleh Haji Yitno ini Sok tema main di Persikota Gitu Meh ayah putra daerah Nuh ilah Nuh bisa manggung Di tingkat nasional Kalau Serang sendiri kan Udah punya Ini ya Udah punya Imam Riyadi Udah punya Nasuhah gitu Kalau Pandeglang kan belum Dibawalah oleh Haji Yitno Nah abis gitu Kebetulan Momentumnya bagus Di Persikota Tanggerang Jenri Pitoina pindah Kak Persipura Anu juara Nah dia kan gak punya Keeper utama lah Tema naik Tema naik Tema naik Bagus di Persikota Saat itu Bareng Ali Udin Nungar itulah Bordak-bordak Bordak-bordak Tanggerangan Nah tema bagus Bagus-bagus-bagus-bagus Di saat yang bersamaan Persib juga Kehilangan Kosin Di tahun 2006 beres Iya ya 2006 beres Kosin itu udah bermain Di Liga Thailand Nah diambil lah tema Dengan mungkin pertimbangannya Saat itu selain memang Tema bagus Tema juga kan bukan Tim nasional ya Jadi ribet kalau misalnya Ngambil keeper Yang tim nasional kan Bulak-balik tim naselah Menjaman bahwa Jadi dipanggil tim nas Temain lila gitu Main helang ke tim nas Di Persimnas Oh keeper Nah saat itu Tema itu Notabene bukan keeper tim nas Jadi Asumsinya dia bisa main reguler Penuh satu musim Tanpa dipanggil tim nas Dan yang terpenting adalah Dia ada Orang Hitungannya orang Jawa Barat kan ya Banten masih orang Jawa Barat Saat itu memang ada Pengen dibalik-balikin orang Jawa Barat juga Salim balik Tema balik kan Kepada ke Bandung Nah saat itu Jadi akhirnya Itu sejarah pertama kali Tema Mursadat jadi keeper di Indonesia Dan untuk Nyampe KPRSIP juga gitu Kira-kira sih gak gitu 2000 genep berarti Tema datang KPRSIP Jadi mainnya mah di musim 2007 Yang Archan Yuri kan Oh mainnya Ya Tempatnya mah di 2007 Kayaknya emang Peak performance nya pada saat itu ya Iya Peak performance tema Di sepak bola Indonesia Ya ketika di KPRSIP itu Dia jadi dikenal Menjadi keeper yang tangguh Betul Atributnya tema itu kan Berani duel satu lawan satu ya Iya Bukan nyali kan Ngaran orang daerah KAI Muanian Jadi gak setiap tempur lah gitu Tapi KAI nya dipake ke si Fajar ya ta Bobo Dorana Si ngomong podcast teman nya naon Mursadat Saking nempel lah ya ta tema Mursadat Bener-bener Dan tema menghabiskan karir di KPRSIP Sabra Musim ta Harita Kalau gak salah cuma sampai 2007 dan 2008 Samusim setengah berartinya Iya dua musim kan lah ya Dua musim Dua musim Zaman Nah tema tuh alhamdulillahnya kebagian tim yang bagus kan Saat itu kebagian back nya Jimenez Oh iya Penyerangnya ada Becka Mengga Jadi memang namanya langsung meroket Menjadi salah satu keeper terbaik di Indonesia Ya gara-gara timnya juga dapet tim yang bagus gitu Yang muntah salah tema sempet dipanggil tim Nas Oginya Iya kan Tapi kan peraturannya waktu itu tiga Tiga gini satu klub tiga Jadi yang dipanggilnya cuma Eka Jenal Arief Jadi tema teka bawa Tema teka ajang bayu suta Mungkin salah deh Ya bayu suta ya Jadi si tema teka bawa gara-gara kudutilutnya dalam satu tim gitu Nah tapi tema juga sebenernya di akhir-akhir Apa ya Cideranya gitu Di akhir-akhir kayaknya udah habis gitu Mungkin gara-gara cideranya itu khususnya padahal Di usianya masih muda juga kan Betul Dalam kondisi yang masih Harusnya untuk ukuran keeper Keeper mah kan panjang umurnya Sampai 34 juga masih bisa gitu Tema saat itu masih Masih oke lah gitu Seher usia Cuman dia punya cedera Akhirnya dapet cedera tuh di lutut Sama di bahu Muntesalah deh Oh dobel cedera Yang terakhir-terakhir itu ketika Tese Saya ingat waktu itu di sedolik Ada Budi Sudarsono Ke Karak Awal Asup Ke Bandung Jadi pas lagi latihan Malam Malam Saya ingat malam Malam itu Tiba-tiba si tema Ngebetruk Apa Ngadu jengsaha gitu Tiba-tiba Saya masih ingat diangkatnya juga Amanova kan temennya Tema Nova Maman itu Tilo Anda Terimas ketirnya Terimas ketir Itu CS Pisan Yang Hariono Saat itu Hariono Diangkat sama Amanova Arianto Kan latihannya deket mes kan Di Sidolik Tinggal kaluhur kan Nah Ternyata itu adalah latihan Terakhirnya tema Mamur Sadat Di Bandung Nah Pak panggil lah Di Pandeglang Aing ya Seatakan latihan Lari-lari kecil Tema emang Kau tahu sih Si Gano Maksudnya emang Ngeset sanggup Daya ta Sukuna Nah Cena iya Suku aing Seatakan kia ya Lamun di kia-kia Mata nyeri Cena Tah lamun di Dihanteman kia Cuma Orang tersanggup Lamun menghadapi Latihan kipur kan Pali keras ya Kipur kan latihannya Terpisah sendiri Kudua ajlengan Gitu Orang pun main Masih sanggup Tapi orang tersanggup Lamun satu musim Harus Latihan dengan Metode yang seperti itu Latihan dengan Metode kipur kan sakit Tapi Pasti ayah kerasa Dih nyut-nyut tanah Segala rupa gitu Nah dari situ Karir tema Perlahan-lahan Mulai menurun Dia sempat ke PBR Oh iya sempat ke PBRnya Ya sempat kemana-mana Persita pernah ya Persita pernah Iya pernah-pernah Balik deh ke Tangerang kan Iya tapi dengan kondisi Kaki yang sudah tidak Ini lagi ya Sudah tidak Well prepared lah gitu Dengan kondisi yang memang Ya kita harus dipaksa Kepisahan gitu Terakhir orang nih Ngalimah di Agam Turki Dalam pergacongan Masih jago Masih jago Masih jagonya Itu dia Tema Mursadat Ya meskipun Tidak memberikan Gelar lah Boleh dibilang ya Iya Tapi cukup berkesan Memberikan cerita Memberikan cerita Karena ada beberapa Pertandingan juga Tema Tampil cukup gemilang Ya kan Terus juga ada Intrik-intrik yang Sering dibuat ya Karena kan Sietak ya Radha Mengerak lagi kan Karakterna kuat Karakterna kuat kan Orang Bantentea Yang paling inget Sietak nyiduhan Supaham Itu disangsinya Disangsinya Jadi Si Supaham kan Bengetah ngeselin Editor Tolong muka Supaham Coba nanti ditampilkan Inset Supaham Persekapas Pasurwante kan Sietak meluka Persita Kan tahun berikutnya Main di Persita Main ngeselin Ngocewa ya Si Tema nyekal bola Deketan diciduhan Cuh KTW ke Komdes Anjing 25 juta Langsung Sampai di koran Adalah Ludah termahal Ludah termahal Cidu si Atta 25 juta Jadi emang Tipenya emang Ini ya Lumayan Sembu pendek Sembu pendek Kategor seletik Nggak ada Terus Komending kan Memang komending Jadi si Jimenez Pasti dicarekan lah Padahal Salah Kadang Biar gak ngantuk Emang Bangong kan Kadang-kadang Mungkin biar Biar gak Biar gak ngantuk Nah Bagusnya tema juga ya Gara-gara Satu tema Main di Persib Ini Saya harus Ngasih tau Efek tema ya Terhadap Sepak bola Pandeglang Banten dan sekitarnya KBS pemain itu Jadi hayang siga tema Jadi contoh Jadi mau pelatih-pelatih Sepak bola Marnetnya kudu berlatih keras Messi gak tema tuh Bisa main di Persib Eta Jadi role model Role model akhirnya Local hero Local hero Kbetnya mau latihan Anjing-anjing Kudu siga tema Yuk kudu latihan keras Messi gak main ke Persib Gitu Salut buat tema Mursadat ya Cuma memang Ceritanya tema Ini ada di bawah juga Bayang-bayangnya Selain Cecep Supriyatna Kosin Hatay Ratanakul Ketika masuk Tema menggantikan Kosin yang pulang ke Thailand Terus Kosin juga Datang menggantikan Tema yang cedera Untuk kedua kalinya Ini gimana Kedatangan Kosin yang kedua Adalah menggantikan tema Nah iya Kosin Kumaha Ya Kosin Udah beberapa kali Pernah kita dibahas Disini ya Kosin mah The best The best Tekniknya emang beda Beda level secara teknik Berarti untuk sesi Kosin ini Boboto bisa Bisa Waktu kita ngebahas Pemain Thailand Di episode Sebelumnya Karena kita sudah bahas Tapi itu ya Artinya Kalau Kosin Kosin Hatay Ratanakul Akhirnya Sinta Wecai Yang pas kedua Ganti Jadi Sinta Wecai Si Kosin ini Menjadikan ini loh Kan kita Kalau melihat Suatu tim gitu ya Pasti mengidolakannya Gelandang Striker Ketika ada Kosin Itu tuh ada tren baru Bahwa penonton itu Mengidolakan Keeper Selama ini jarangnya Orang yang jadi Si Keeper Nama Keeper Tiba-tiba pas Kosin masuk Anjir ya Keeper Keren pisang gitu Orang hayang lah Jadi tren baru Bahwa Keeper itu Bisa jadi Menonjol gitu Ada daya tarik Ada daya tarik Dan orang setuju Pernyataan aku ceripan Waktu Keepernya Kosin ya Orang hayang Persip diserang bro Hayang ningali Hayang ningali Si Eta menyelamatkan Gawang Persip Karena emang Bener jaminan Pasti selamat lah Tapi tahun-tahun Eta Anu diidolakan Lain Kosin Wai bro Edi Kurnia Anjir Si Tampan Vokalis The Bubuk Band Edi Kurnia Eka Raundani Erik Lagu The Titans Anjir Eta sok latihan Ngebeda The Titans Anjir Edi Kurnia Eta kase pisang Si Tampan Eta Well Eta Edi Kurnia Tahun-tahun Eta Bener Loba Bobo Toh AWW Udah dateng ke stadion Hayang ningali Hayang ningali Kosin Hayang ningali Edi Kurnia Bener Ya ya Edi Kurnia abu Bener-bener Bener-bener Kelasnya Nah setelah Peralihan ke Keeper Asing lagi Mungkin ini juga Memupus trauma Terhadap Keeper Asing Sebelumnya ya Ini seringnya Persip memanggil Keeper-Keeper Yang labelnya Tim Nasional Setelah itu Ada Marcus Horizon Terus juga Oh ya Marcus ganti Kosin ya Yang Dripitoy Yang Dripitoy Juga label Tim Nas Ini kenapa nih Akhirnya Persip Udah lah Jaminan Keepernya Yang udah jadi aja Yang udah pernah Manggung di Klub sebelumnya Dan juga ada di Label Tim Nasional Kalau soal itu Kosin itu memberikan Nah ya Awalnya kan Orang terang mikirkan Keepernya Sehingga Nyoko Tema Sebenernya Basa Eta Tema Tema bukan Labelnya Tim Nas Jadi Keeper itu Selalu Tidak dipikirkan Dengan sangat Matang Kayak Kita misalnya Nyari striker Striker Kudunu Jagoi Keeper Asal bisa Ngipran Nah ketika ada Kosin Standar itu Naik Kosin Memberikan Standar Terbaru Untuk versi Bandung Dalam mencari Keeper Keeper Minimal Kudu Siga Kosin Tong Lalu Butuh Te Eta Makanya Selalu ada Keeper Tim Nasional Terus yang datang Kesini Labelnya selalu Nasional Karena si Kosin Eta Sekarang Kosin Siga Keeper Nama Janggus Lokalan Lokal Orang Bandung Pituin Pituin Biasanya Semenjak ada Kosin Eta Kudu Kudu Standar Kosin Menaikan Standar Keeper Di Bandung Berarti di tahun-tahun Eta Oke Memang Tidak terlihat Regenerasi Keeper Yang baik Di Persib Iya Karena Ya Mungkin Tidak jadi cita-cita Mereka jadi Keeper Ya sebetulnya Mungkin potensi Ayawenya Padahal di Club Banyak nama-nama Yang berpotensial Sebenarnya Banyak Tapi memang Akhirnya Si Keeper Misalnya Ada nama Dede Haryanto Dede Haryanto Secara postur Bagus Secara Secara Jam terbang Ya lumayan Gitu Si Atta Nggak juarakin Di level junior Lobalah Tapi akhirnya Tidak bisa naik Karena Luhurnya Kosin Oke Mereka bisa Nggak geser kosin Baru-baru Nggak geser Cecep Nah Oke Masih Itu lah Terus banyak kan Anak-anak Diklat juga Yang Akhirnya Tidak bisa Mendapat Kesempatan Karena Ya Si Keeper Selalu Keeper Label Nasional Jadi Memang Keeper Ada Ya kayak Imam Arief Cuman Akhirnya Untuk mendapatkan Posisi nomor satu Memang Bersaingnya Agak sulit Pada akhirnya Gitu Bandung Dan setelah Beberapa Keeper Timnas yang masuk Dari mulai Markus Boleh dibilang Markus juga Asa Gemilang-gemilang Ting lah Ngaco Terus Setelah Markus Ada Yandri Pitoy Yandri Ya gitu-gitu Yandri abis Kayaknya ya Udah abis ya Udah Apa Peak performance-nya Bersama Persipura Ketika datang ke Persip Kayaknya Selewat Persepura Jagona lah Ngejuarakin segala rupa Nah setelah itu Mulai Muncul kembali nih Keeper Timnas lainnya Yang Akhirnya Pada 2014 Berhasil ngejuarakin Made Wirawan Ini Perjalanannya juga cukup panjang Ini Made Berarti Made adalah Sekarang Boleh dibilang Salah satu yang senior juga kan Pas angkatannya 2000 berapa dia masuk deh 2013 2013 2013 Bersama dengan Supardi Sekarang dia jadi yang senior di Persip Kuma awal mula kedatangan Made Wirawan Made Made tuh Udah jadi pemain Tapi cadangan yang waktu itu 2003 Waktu playoff Perseden dan Pasar Lawan Persip Yang 2003 Itu Alu jebolnya Alu jebol Itu Made udah ada di tim itu Udah ada di Perseden Tapi di Perseden dan Pasar Dan jadi Pemain cadangan Orang degradasi Udah ada Made Terus Namanya mulai muncul itu Di Persiba Balikpapan Dia masuk Persiba tahun 2006 Itu Performanya bagus Tapi mulai masuk tim Nas Itu sekitar 2011 Atau 2012 Dan itu pun Belum dapet tempat utama Sebetulnya Masipino Masih Ayah Faria Rotin Solo Masih Ayah Markus Sekarang itu masih Ayah Baru di 2013 Pajajang kan butuh Butuh keeper Untuk Ngeganti Jenri pitoy kan Akhirnya Dipilih lah Made Wirawan Kayak Pajajang pernah Ceritakan Pemilihan dia Milih Made Wirawan Untuk jadi keeper Pertimbangannya Mulai dari attitude Dan lain-lain kan Bisa dilihat di Episode Pajajang Bisa dilihat Episode Pajajang Berjaman Anu episode Kas 18 ya Kenapa milih Made ya Kenapa milih Made Ayah didinya Ayah didinya Dan Made emang Secara atribut Lengkap juga ya Dia akhirnya Di 2014 itu Jadi kunci Juaranya Persib kan akhirnya Iya Made itu Tipikalnya Gak banyak bicara Kalau di belakang Ya Salah satunya It think ya Kenaon teloba omong Cuman Kalau dibandingkan Dengan keeper-keeper Terdahulu Made ini Salah satu Keeper modern ya Bahwa Dia tidak terlalu Banyak terbang-terbang Yang ini gitu Jadi dia game reader lah Membaca permainan Dia hanya terbang Di saat memang harus terbang Misalnya Dia ngambil bola silang Penuh perhitungan lah Matang-matang Secara Memang secara Secara pengalaman juga Dia udah main cukup lama Malang melintang di Liga Indonesia Dari perseden Segala persibah balik papan gitu Tiba-tiba mungkin Pajajang Melihatnya faktor Faktor attitude Kan selama iya Pajajang selalu melihatnya Di attitude ya Salah satunya Made dihitung Attitudenya Yaitu Mentoloba tingkah Jadi Dibawalah Made ke Bandung Bersama Sahar dan Dede Natsir Pada saat itu Saat itu Made yang keeper utamanya Sahar dan Dede Natsir Keeper kedua dan ketiga Dengan pertimbangan Warlock Oh iya Sahar di Purwakarta Natsir di Bandung Soryang Soryang dan lulusan Dari itu Diklat Diklat Nah dengan hadirnya Made Dan dua Apa Pelapisnya Deputinya gitu ya Sahar dan juga Dede Ini menurut saya Jadi salah satu tonggak sejarah juga Buat Persib dan juga buat Karir Sahar dan juga Dede Sahar akhirnya bisa Melanglang ke beberapa klub Dan sekarang ada di Persija Kemudian Dede Natsir juga ketika promosi Made nya Cidera dan performanya Mulai menurun Ini juga Agak Lumayan juga gitu Ya akhirnya Nengal ini jaman itu Tilu keeper itu emang the best ya Pada akhirnya 2014 itu Memang Tiga keeper itu Tiga keeper Oke banget Iya gitu Ibaratnya dua Si Sahar aja yang si Beli Made Itu menarik di rotasi Kayak sejarah alus saat itu Berarti kondisinya Mirip pada saat Juara selapan opan Iya betul Sebelan empat kan punya Tiga keeper yang bagus juga gitu Nah ini punya tiga keeper yang bagus Walaupun saat itu Dede Natsir masih sangat muda ya Cuman kita tau Dede Natsir sebelumnya di Arema kan Di Arema di Pelita juga Dia punya pengalaman mengembara yang udah lumayan inilah Secara mental gak siap gitu Dede Natsir kan di luar mana waninya Wan-wan-wan-wani gitu Duel-duel Terlomba kasiun Terlomba mikirnya Salah satunya Dia cedera gara-gara etel Duel Bahasa di Persija Untuk Dede Natsir cepat sembuh ya Terakhir memang kejagernya Terakhir Traumanya semoga cepat hilang lah ya Terus Saat itu memang kita punya Tiga keeper yang oke Beli Made Kalau misalnya itu lancar kan Misalnya Made menurun pun Yang naik kan saat itu Akan ada Sahar dan Sahar sama Dede Cuman ya perjalanan akhirnya Membuat Sahar harus ke Persija Sahar pindah Berarti Dede naik Dan pada saat itu datengin Imam Arif ya Imam Arif Adila Sebelum Imam Arif Ini dulu Ridwan Oh iya Oh Ridwan 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 Saya tak pernah Di Dibu gitu Jambu tuh Padahal saya tak Di Leletik Seleksian Timnas terus Di Tangerang itu Salah satu yang terhitung Sebelum ke Persib Kan saya tak Ayah program Timnas Di Inggris Kan di London Yang Tothenham Oh iya Sama agensinya itu Muli Sama Muli Oh iya Muli-Muli Iya Iya ada Ridwan Ambon ya Ridwan Ambon gak tau disini Kayaknya gak main ya Saya tanya Tidak memberikan Kesan Nukumaha gitu Nukumaha lah gitu Biasa aja Ridwan Ambon Ridwan Ambon ada Ada Imam Arif ya Akhirnya Imam Arif sih sempet beberapa kali turun ya Pada saat itu Imam Arif Enggak sih Dia cuman di Partai Cadangan Gak tau Padahal dia Imam Arif tuh Persib U21 dulunya Iya Waktu juara Yang sama Randy dan kawan-kawan itu ada Cadangannya si Bagjanya Katilu apakah kedua gitu Cadangannya Bagjanya Cadangannya Bagjanya di Junior Imam Arif Pernah Saya tak selalu menyombongkan Aki imun Imam Arif Ingat tuh Bahasa Sibowo ngagulkan di Barito Itu no asis na'aing Minalti kan Minalti kan Itu asis na'aing Asis no gol na'yongki kan Gol na'yongki Aribowo kan Musim sebelumnya Sebelum gabung ke PRC Imam Arif di Barito kan Di Barito Kiper utama sih atanya Kiper utama Tuker-tukeran sih sama si Bunda Botakta Aditya Harlan Tuker-tukeran Tuker-tukeran yang ngasih Harlan Itu no kena Tendangannya Vlado nya Lain Nah akhirnya Imam kesini Sempat kesininya Terus Abis gitu yaudah Tetap Tetap Sampai akhirnya Belimade mulai Ketika keliatan menurun Ada fase dimana Kita mengambil Keeper yang fresh lagi Teja Paku Alam Nah ini Beban yang cukup Berat sebetulnya Mungkin di Emban sama seorang Teja Paku Alam ya Dia harus masuk Dimana Posisi Keeper sebelumnya Memang boleh dibilang Sangat-sangat Iconic gitu Iya Iconic ya Mawa persip juara Iya Keeper Nah kan Mada Wirawan Akhir gue udah ngegandikan Mada Hiji Kemudian Melapisi Deden Nasir Yang Cidera Deden oke kan Samusim Saacan Cidera Emang tampil Nah Bagus Belum lagi kita punya Keeper masa depan Akil Safik Akil juga Menurut saya bagus Memang belum Belum aja gitu Karena memang sih Masih muda juga Teja Paku Alam Beban yang ditambah Lobah pisan Notis neng ya Made Nasir Ditambah Teja Paku Alam Sebelum KPRC Beberapa tim yang Dia bela Lopat udah gradasi bro Iya Nerti ya Jadi dia 2018 Itu sama Sriwijaya Putaran pertamanya Jagopisan Sriwijaya Konate dan kawan-kawan Putaran Kadwana Karena ada masalah finansial Degradasi Pindah ke Semen Padang Semen Padang Di setengah musim Tidak digaji Tidak digaji Itu setengah musim itu 2019 Persib Udah mau ambil Teja Waktu Deden Sedera Itu Pak Gatot Masih Pak Gatot Pelati Kipernya Udah ada Obrolan sama Teja Tapi akhirnya Si Semen Padangnya Diberesin nih Masalah Masalah gajinya Akhirnya Kewajibannya terpenuhi Akhirnya Main day Main day Semen Padang Persib ngambil Dika kan akhirnya Dika Bayantara dulu Tapi karena Mungkin di setengah musim itu Udah ada deal-dealan Pas sekarang Ganti musim ini 2020 Teja langsung masuk Teja langsung masuk Tapi degradasi Oke Semen Padang Tapi kalau secara personal nih Secara individu Segi kualitas Kumaha Segi attitude Kumaha Mungkin Angki sering Ada di lapang Pas latihan Bisa ngeliat Kalau dari kualitas sih Mungkin dari dulu juga Udah kelihatan ya 2016 Dia namanya mulai muncul Sama Sriwijaya Waktu itu di TSC Dia udah masuk tim Nas Tapi cadangannya Kurnia Mega Dan Andri Tani kan Jadi waktu Piala AFF Itu yang sampai final Itu yang lawan Thailand Teja kan masuk di tim itu Tapi kipar ketiga Tapi kan dari situ Udah kelihatan Dia punya potensi Udah punya kemampuan Meskipun akhirnya timnya Degradasi terus Tapi kan penampilan di bawah Misternya mah Banyak yang mengapresiasi lah Akhirnya sekarang masuk ke Persib Dan langsung Boboto juga jatuh cinta Karena Kemampuan Teja ini Udah Kayak mengikuti sepak bola modern juga kan Akhirnya Dia bisa jadi sweeper goalkeeper Sweeper goalkeeper itu ya Mungkin bisa mengakomodir Taktik yang diterapkan oleh pelatih juga gitu Belum lagi pelatih keepernya Sekarang Luizinho Pasos gitu Kalau kita lihat latihannya di Instagram Engap bro Orang nih ngali hungkul Nggak sih Ah kia Siatan latihan Aik nukesana Karena latihan wajib militer cuy Tapi siatan nunggalatih Aik nukesana Kalakat hernia Tapi cepet sembuh coach ya Coach Pasos Udah beres Operasi ya Udah beres Pasos nih Lekas sembuh nih Kalau saya melihat Teja ini ya Harus Teja ini keeper alus Dengan atribut yang apes Soalnya Jadi Awaknya sih kan Apes gitu Sejata alus Degradasi dua kali Hoki na kurang ya Hoki na Teja mah tinggal Nggak beneran hoki Sebenernya Mandi aja Akan pake kembang tujuh rupa sih Karena mandi Jadi dia memang Dia salah satu keeper Dengan save terbanyak Selama dua musim terakhir Era Liga 1 aja Era Liga 1 Teja tuh save-nya banyak Dia selalu jadi Di teratas Kalau ada keeper dengan save terbanyak Teja bakwala Si Teja ini ayah way Cuman ya Kebobolan lagi Loh papisan Jebolnya banyak Nah Datang ke Persib Kebetulan dia Satu rombongan Dengan pelatih keeper ya Dengan Pasos Harusnya Teja Memang Akan menjadi Satu Satu keeper Dengan atribut yang baik Karena dilatih dengan Pasos Dengan metode yang Baik gitu Maksudnya Pasos udah keliatan lah Di Borneo aja Dia bisa Gen Luka Pandenu aja Bisa jadi bagus Khusus Pasos Nadeo Nadeo ngespuguh Emrydo ngespuguh Artinya ada harapan kita Teja bisa bagus di tangannya Pasos Dengan atribut yang Teja memang Dari dulu nges tim nasional terus kan Jelah emang nges tim nasional Emang nges pas tim nasional terus kan Label nges tim nasional Hauan nges hawa-haua tim nas Nanti tinggal di klub Nah iya iya Si Teja harus ngehilangin Aura-aura apes Nah iya karena Siapa match K2 lagi Kerlatihannya cedera Oh iya Arak main cedera Mas latihan Deganti kemarin Lagi pemanasan bro Oh bener Ata apes ya Pertandingan pertama si Teja turun kan Ya bagus Bagus kan Pertandingan pertama Terus apa sih Persela Persela nya Terus yang pertama kali dia main Terus yang kedua Pas lagi pemanasan dia cedera Nah eto Sokaya apes-apes nah kan Eto Harus Semoga apes-apesnya Teja ini bisa hilang Karena Kalau secara atribut Teja itu bagus Udah bagus Terus Keeper modern Keeper modern Dan mungkin tambahnya adalah Supporting system di lini pertahanan persip Oke Oke banget Oke banget Bonevo Nick Quippers Fabiano Iya kan Ngeset kurang nanawan sebenernya Lamu tak apes mah Pokoknya asal tau gak apes Terus Teja mah Maksudnya itu Back udah oke Back semua bisa set up Teja juga bisa set up kan Dia bisa main bola lah Ibaratnya Dua keeper plus satu Teja itu Udah kayak Kalau futsal mah udah kayak powerplay Si Teja bisa main bola Bisa passing Apesnya lagi Teja ya Ketika udah sembuh Liganya diundur Lengkapnya Karunya eh Mas Teja eh Mas Teja semoga tidak apes Teja ini Kalau di Sumateranya Dia ini loh Apa Jadi role model juga Dia idola banyak Anak-anak kecil Sampai ada Youtubenya Budak Letik Karena Teja Paku Beton Asli Ayo di Youtube Teja Paku Beton Ini titisan Teja Paku Alam Eh titis sana Itu aja sih Titisan Teja Paku Alam Teja mah tinggal nemu Momentum yang Dia gak apes aja lah Udah Kalau secara atribut Ayo wani lah Teja mah Di Indonesia mah wani lah Salah satu keeper yang Diperhitungkan di Era sekarang ya Reflex oke Motong bola silang oke Jumping oke Set up sih Set up Yang paling penting bisa set up ya Itu set up Karena sepak bola modern Sudah menuntut keeper Bisa set up Dan Eta bisa pisan Ditambah pelatihnya oke Nggak ngerti kurang naun Ya gitu Tinggal Coba netizen cari Tempat mandi Menghilangkan Mungkin mau ngirim air doa Dari tujuh sumur Tapi ini ya Menarik ya Di Liga Indonesia sekarang Kalau kita Liat dulu keluar Sebentar gitu ya Bahwa keeper-keeper Mulai muncul Lagi gitu ya Dulu kan eranya Oh Hendro tak tergantikan Hendro identik sekali Sebelum Hendro juga kan Ada Kurnia Sandi Terus No modern Kadena kan Kurnia Mega Kurnia Mega juga kan Sakit gitu ya Setelah eranya Kurnia Mega Muncul Andri Tani Andri Tani Wah edan Dilulukan gitu Nah sekarang udah mulai muncul lagi nih Yang mudah kayak Emrido Iya kan Adeo Teja Pakualam Keper-keper lokal Aina tiga keeper terbaik Tiga keeper terbaik Di Indonesia salah satunya ya Teja Ya makanya Teja mah Ibaratnya mau main-main Nges Awe Rupa-rupa daynya Awe cedera Awe nanan Nges perjaminan timnas Teja mah udah Saingannya jangetah Jeng si Nungkari tuh Jeng Nadeo Jeng Rido Nadeo, Rido Sama Ritani ya Bisa Bisa pisah Bisa pisah Bisa pisah ya Apalagi sekarang Banyak Akan banyak belajar Dari Pasos Dan akan Di back up Sama Iqbonevo Kuipers ya Itu mah udah Akan banyak belajar Bisa nengetah Pengalaman yang Akan bagus gitu Selamanya kan Maksudnya di Sliwijaya Ejeng Di Padang Lu jarut dimana tuh Terus enak Aman aja Tapi di musim ini Teja juga punya Deputi yang gak main-main Senior Madi Wirawan Di Kabayangkara Ya Itu juga Ya lumayan lah gitu Cuma menurut Ku sendiri Persaingan Keeper Bertiga ini gimana Di Persib sebetulnya Gemuk ya keepernya Gemuk banget Karena di Bandung United Masih ada Akil Dan Deden Nah Deden masih siap Dinaik lah Kalau Deden bisa Kembali ke Performa terbaik Pasca Cedera Enak ya Enak pisan Persib Teja Deden Made Teja Deden Made Dika Bayangkara Akil Kalau di U18 Ada Erlangga Setio Kan sekarang ikut Timnas U19 Mungkin Ada potensi kan itu Masuk Timnas dari Junior Artinya udah ngantri nih Udah ngantri enak Tinggal Ini aja sih Tinggal memposisikan diri Supaya Peak performance-nya terjaga Dan itu akan dijaga oleh Pasos Saya sih yakin Itu akan terjaga Pisang Regenerasinya cukup bagus juga ya Untuk Persib di posisi penjaga gawang Semoga secara kompetisi Internal di Keeper Teh Sehat oke Jadi persaingan dong Kan Kudu bisa nunjukkan Aing lu paling HD Aing kudu main halus Itu yang akan Terjaga gitu Biar kualitas pun bisa Makin oke Yang paling penting sih Setup ya Kalau dalam Sepak bola kesini-kesini Setup sangat penting Bisa passing dari belakang Kalau dulu Eduardo Bilang Eduardo pelatih keeper Yang waktu timnasnya Luis Mila Ada beberapa keeper yang gak kepake Walaupun reflect-nya bagus Shot stopping-nya bagus Kenapa gak kepake Dan gak kepanggil timnas saat itu Salah satunya adalah Dia tidak bisa set up Luis Mila saat itu Nyari keeper yang bisa set up Yang bisa set up Lain bisa newak-ungkul gitu Cuman bisa Distribusi bola yang bagus Nah Teja itu bisa disitu Jadi kalau Teja bisa konsisten aja Bisa nomor hiji aja Umak aja Enggak Sekalem Berarti Teja oke Kudu gak doa Ayo nah Kalau apa gak doa Miliknya jalan deh Ini Aing bisa main deh Tau Terus Tadi yang mau pemanasan Ulah Apa Itu Luar biasa ya Kalau ngomongin keeper Tapi Kudu Aing penasaran Kayaknya Nggak bahas hiji dia Ini kalewat ya Kau sin Malah khusus pemain Thailand Terus keeper jaman dulu Boyka Adam Pak Gatot Anwar Sanusi Aris Yang panas lelaki nya Sama istiadi Sama istiadi Aing kamar yang main bola Yang si Angki yang anaknya anjing Di Pusdikpomnya Di Pusdikpomnya Lawan Pokoknya tim tentara Itu kembarnya Hoi Rul dan Hoi Rul Hidayat Dan kemarin yang main Yang Hoi Rul Hidayat Aing jago pincang Di salto gue Aing kan jempol di salto nya Baiknya si Adil Baiknya si Adil Itu pernama yang di PSMS bro PSMS itu Piala kemerdekaan Dan ngejuara Apa ngepromosiin PSMS ke Liga 1 Yang waktu 2017 Itu Dia Si Hoi Rul dan Hai Rul itu Aing kan Atau saldo Gak gulkan salto Cek si Angki Atau anaknya Sama istiadi Aing Atau Ayo kita Datangan Penta alamat bro Orang ulin Kayu mapasamai Ayo setuju sih Orang kasut ke bumi nya Kepasamai nya Ayo lah Benar Orang bahas edisi khusus Sama istiadi Siga jaman Iye no keke Zakaria Kan Mane Kadi itu kaleng Eh subang Subang Orang can di ajak kan Eee Masalah orang kasut sama Boleh Boleh Kita hadapi Menarik Menarik Sama istiadi Boboto Bisi no support Orang reka sok ke bumi Reka bekalan Reka bekalan Yang punya tour and travel 48 48 Silahkan 48 Ini door to door Emang di masa pandemi ini kan Emang serba sulit Terus Banyak juga nge-DM Ini saya Ngesupport Ini boleh gak Mau support itu boleh gak Boleh anjir guys Support mah support Ya kayak kaos menang Maksudnya kalau mau ngirim-ngirim Ngirim aja Mau ngasih giveaway Ngasih guys Orang Kalau saling support Bebas lah guys Dan ini ada dikasih masker Dari Food My Pass Mantap Nuhun ya Nuhun ya Buat temen-temen yang lain Misalnya Mau support atau mau Liat produk yang mau Ditaruh disini Taruh aja lah guys Boleh lah Zaman Hariseki emang saling bantu Kemah adanya Kita akan membantu UMKM Kita akan promosikan ya Yang punya dealer sepeda Silahkan Silahkan Terus di layarnya ada dukung si Mamauung Coba di Di barcode Di scan QR Barcodenya scan Dukung si Mamauung Dan kalau kamu sudah dukung si Mamauung Kita dukung kamu juga Nanti Sok Buka produk Nuhun Kan dipromosikan di dia Gampang lah ya Banggas Rek nikahan Si Pajar bisa nge-MC-an Bisa Masalah honor Orang maulah dipikiran Asal di transfer Gue lah dipikiran Kita mah siap datang lah Pokoknya Mohon ayah hajatan Butuh si Mamauung Podcast Meramaikan Soh Ya Tapi kita jadi komentator Saling support Pokoknya saling support Aduh siap Itulah hanya Bahasan Keeper Maung Berarti Untuk episode kali ini Terima kasih banyak Tentunya buat Boboto dan Maungers Yang sudah selalu setia mendengarkan kita Jangan lupa untuk dengerin si Mamauung Podcast Ada di Spotify Di Svara Di Apple Podcast Juga ada Dan tentunya kamu juga bisa saksikan Videonya di Youtube channel Si Mamauung Dan Mohon maaf nih Kita gak bisa tayang After pertandingan Karena liganya diunding Jadi balik deh ke poin minggunya Orang menuturkan weh Lamun Liga ternyata Isuk Oh jalan ke tanggal sekian Ya orangnya bakal menyesuaikan lah Mana toh ayah deh podcast-podcast Dua minggu menyelang Satu minggu menyelang Orang mau gak bridging Sikap gitu deh Sekolah Bener bener Loba dinamika Karunya admin Hitung mundur 5 hari lagi Haturnuh noge Kanggo Box to Box Media Network Sekali lagi Haturnuhun juga Buat Apa tadi ini Food My Pass Food My Pass Tangkurak Keren Tangkurak Makaimana Makaimana Kalau gitu Fajar Zulfikar Pamit Rippon Peribita pamit Zizhandra pamit Angki Syaban pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Hero Persib So 言 Bye bye Terima kasih.